Oke selamat pagi semuanya balik lagi di Bojok ya ini adalah kita akan saksikan bersama-sama masih di grup stage untuk wildcard M5 World Championship kali ini kita bakalan lihat pertandingannya pastinya bakalan sangat menarik antara keep best gaming dari China dan juga Umbrella Squad dari region kiss ya kita lihat tadi malam harusnya ini mereka udah bertanding tapi karena Wah tadi malam masih bete banget menungguinnya sampai jam 10 ternyata diundur dan ya nggak papa ya kita akhirnya bisa nonton dan mulai ini jam 9 pagi ya dan kalian lihat disini ada hero yang jarang banget muncul ya di turnamen yaitu lunox dari Umbrella Squad kalau kemarin mereka pakai Gashen ataupun juga GS kali ya ini lunox keluar ini si trouble maker ini ternyata hero poolnya sangat luas ya sangat bisa melakukan fleksibel pikir disini Hai lunox juga bagus sih disini bisa berserlot redrin bahkan dan Yuzhong ya ini kita lihat seperti apa gameplaynya Hai sekarang tuh gitu ya setelah saya clear midline sama ROMnya langsung cicil-cicil ke arah Little Wonder ya lihat ternyata Yuzhongnya disini Yuzhongnya melihat transisi dari yuzhong sekarat lawan terizila ya Yuzhong emblemnya apa festival of blood dan juga quantum charge festival of blood quantum charge waduh first blood pagi-pagi masih ada skill 2 matil wah maksa maksakah wah atasnya juga mati tuker ya tuker terizila di atas ya waduh waduh Brody Brody dan juga black mark wah 4 flicker ya Brody trezila dunox gatiang ini harinya sih kemarin kemarin kalau gue tonton main favorit si hero power kayaknya si gatiang ini ya tentunya ini akan menjadi set up netral objektif pertama juga tertutup sudah boleh dibawa ke arah kipas gaming set up pertama kali ini oh good time ke arah langsung memasakkan chaosnya sudah keluar ordernya kali ini oke di reset tertulnya dan di area atas tertulnya solo kill solo kill lagi dan tiba-tiba langsung mengudara dengan menggunakan ini Yuzhongnya GG juga nih tadi perasaan sekarat tiba-tiba solo kill solo kill gitu oke galak nih guys KBG nih tadi rugi banget sih ada turtle tadi jelanya mati gitu waduh yang sebenarnya ada mendapatkan satu goflapnya dengan DPS yang dia miliki ini sebenarnya kalau misalkan kata mantan salah satu coach ya teman saya juga gak betulan asyik namanya Velvet dia sempat bilang katanya jangan pernah bikin dua move di waktu yang bersama karena kabarnya tuh minimal kalau rugi satu jadinya gak rugi apa gak untung-untung banget tapi kalau bikin dua move dan dua-duanya untung wah wah ini berarti keep pace gaming menunjukkan bahwa mereka memiliki poin-poin objektif yang sudah mereka set dari awal plannya sudah matang eksekusinya pun ternyata berjalan lebih matang lagi dan lihat dari manuvernya udah cukup percaya diri loh lebih mengetahui keep pace gaming ini dari wah kuasaan mapnya berani banget ya mengenal mobile legends dan dia bener dari mekanik dari manuver untuk di game kali ini wuzet langsung ulti wuuh hampir dikena serok ya Angela Angela Fredrin wah soloki lagi hampir waduh udah keluar lunuxnya udah sakit ya tapi levelnya sama nih junglernya naga gak ada naga sih naganya udah keluar tadi si siu ini waduh di jemput unuk menyelamatkan dirinya menolok tidak bisa kemana mana tampaknya tapi masih bisa survive bungkuset muset merupakan martisnya tetapi keep best gaming kalau kaitin mempunyai mthilda lebih strong ga ya iiiiiih ga ada ulti ya betul-betul bisa meninggal tuh karinya tuh Astaga kalah reddry gini reddry bawahnya hancur ya kan baru gini Umbrella eh KBG nih tenang banget sih itu tenang banget enak KB gamingnya rugi nih totalnya kagak dapet ya kan mereka yang set up Aduh kalah sih rugi ya turun lagi temponya ini artisnya boleh-boleh nih ada satu level bisa di-burst nih fredden aduh Matilda guys gimana lawan Matilda guys masuk lagi arotnya dengan anak bantuannya hardguard kali ini flicker tides mampukah betul-betul ketidak Troublemaker ya salah itu tidak bisa ke mana-mana juga dan dua buah kill yang cukup gratis diamankan oleh Umbrella squad bye one get one free dah atasnya bisa hancur gak uh karinya nggak jadi ke atas nih defense mid doang nih tapi mid ini lebih penting sih aduh 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 Matilda nya terlalu ngeri nih wuh dibalikin hadir terlihat Zio mulai masuk dengan naganya kali ini belum ada follow-up damage yang jelas hanya tight saja hardguard nya enggak ada damage sih astaga ya apa setoran nyawa satu-satu gitu ya ini mortisnya enggak kaya banget nih ditambah dengan kayaknya mereka ingin menjadikan Tartal yang ketiga ini sebagai Lord saja wooo di menit yang kedelapan Umbrella squad nggak diambil Tartal nya melakukan gerakan yang mengintimidasi teman-teman keep pace gaming dengan satu small mistake saja dan melihat dari item Blade of Despair on the way dari Black March yang akan membuat damage skill fisikalnya akan makin lebih tinggi lagi sementara Andikwira sepertinya yang tadi kita sudah mention di awal Goni kalau mau harus secepat mungkin mengamankan item tersebut Zimba juga sama tapi Zimba ternyata mengutamakan ke arah satu buah Molten essence terlebih dahulu freeload ya di burst Lunok gitu gimana ini Lunok sudah sudah sakit banget sih harusnya disiplin ya Umbrella ya mainnya ya wuuh gila lunoks lunoks astaga terlalu strong guys lunoks matheal guys mereka ambil mid dulu sih kayaknya berhasil wah biasanya udah setengah darah gitu iya 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 iya